Halo Halo apa kabar ya kan kali ini akan saya bagikan tips cara memasukkan kawat ini ya cara memasukkan kawat ini ke dalam lubang kernya ini setelah digulung seperti ini ya oke nah cara yang pertama kita bentuk dulu kawatnya memanjang nah ini kita kita masih bulat masih bulat sini loh kita bentuk dulu kawatnya memanjang seperti ini ini seperti lah kita tekan kedua sini Hai Nah seperti ini kita tekan seperti ini bentuknya sudah lonjong enggak bulat lagi nah seperti ini kalau sudah bentuknya lonjong seperti ini terus kita masukkan kawatnya nah ini sudah lonjong kan kita bisa memasukkan kawatnya dan ini dibentuk meninggi nah dibentuk meninggi seperti ini ini ke atas ini meninggi ya jadi ininya tipis nah disininya tipis sekali ininya tipis supaya bisa masuk ke lubang sini lubangnya seperti seginilah makanya ini dibuat lonjong terus ini dibuat tipis seperti ini nah jadinya panjang seperti ini ya Oke sekarang kita masukkan nah seperti posisi memasukkannya maju dulu nah seperti ini terus ini sudah posisi meninggi nah posisi meninggi kita masukkan pelan-pelan nah kita masukkan pelan-pelan seperti ini sedikit demi sedikit saya zoom ya nah seperti ini dimasukkan sedikit demi sedikit nah segini setelah segini Hai setelah segini masuk terus segini nah dimasukkan pelan-pelan ya jangan langsung masuk semuanya nanti bisa lecet kawatnya nah seperti ini pelan-pelan dimasukkan sedikit demi sedikit diratakan sebelah sini juga diratakan sedikit demi sedikit ini posisinya masih tipis sebelah atas ini masih tipis nah kita masukkan pelan-pelan aja nah seperti ini nah cara memasukkannya seperti ini bagi kalian yang sudah master atau sudah mahir ini bisa di-skip itu aja ya bagi kalian yang pengen tahu bisa dilanjutkan nah ini sudah masuk semua sudah masuk semua ini kita rapikan kita tarik ini juga kita tarik seperti ini jadi bersih terus kita tutup nah kita tutup seperti ini nah sudah jadi nah sambil dirapikan ya pinggir pinggirnya sini nah ini dirapikan juga oke ini sudah kan sudah rapi terus yang ini yang sebelah sini kita naikkan ya kita naikkan nah kita tarik seperti semua seperti ini jadi tipis seperti ini terus kita masukkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit nah nah masuk segini dulu terus dilanjut yang ini nah sedikit demi sedikit nggak bisa langsung banyak ya kita pilih aja segini nah ini sudah masuk ini juga sudah masuk tinggal segini kita masukkan segini nah langsung masukkan aja tera sudah masuk semua ini kita tarik gini segini terus ini juga kita tarik kita rapikan nah ini masih berantakan kan kita rapikan kita tarik segini kita tarik ya nah ini masih berantakan kan kita rapikan kita tarik segini kita tarik ya nah sudah masuk semua ya terus kita miringkan seperti ini kita tarik seperti ini ya ini kita takut ke lu sini ke sini ke sini ya bareng ke sini ya bareng seperti ini seperti ini nah sudah neko terus kita balik kita rapikan disininya nah seperti ini kita penyet seperti ini kita tekan kita tekan yang sini kita tekan juga nah seperti ini ya rekan-rekan nah hasilnya seperti ini cukup mudah bukan ini 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 kalau masih kurang masih kurang rapi bisa dirapikan seperti ini ya semuanya digulung seperti ini nanti kalau masukannya terlalu terlalu kasar nanti kawatnya bisa terluka kawat ini bisa terluka terus nanti bisa konslet ya kalau kawat ML nya ini terluka nanti bisa konslet oke ini cuma video tips cara memasukkan kawat ke dalam lubang airnya ini ya kalau untuk cara menggulungnya kalian bisa simak aja di video saya yang lain banyak cara cara menggulung-gulung dinamo seperti ini saya kasih coba sekali lagi ya coba memakai kawat yang agak gede nah ini kawatnya ukurannya agak gede kawatnya 0,25 ya kalau ini 0,15 ini kita coba 0,25 oke sekarang kita mau mencoba mengakai kawat yang agak lebih besar ya ini memakai 0,25 ini jumlahnya sudah saya kurang ya kalau sama seperti ini otomatis nggak bisa memat di lubangnya nah caranya sama seperti tadi ini masih bulat ini cuma untuk percobaan ya aslinya nggak seperti ini nah ini sama seperti tadi ini masih bunter bulat ini kita bentuk lonjong dulu seperti ini nah lonjong seperti ini terus kita buat meninggi kita masukkan ke dalam nah seperti ini ini posisinya udah meninggi ya nah sudah meninggi seperti ini kita masukkan pelan-pelan nah kita masukkan pelan-pelan seperti ini yang ini juga nah sudah masuk semua sudah masuk semua eh kita tutup nah seperti ini lanjut yang sebelah sini ini posisinya seperti ini kita angkat semua nah menjadi tinggi seperti ini nah setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit segini nah dimasukkan sedikit demi sedikit terus sampai ke dalam nah ditekan seperti ini ya dimasukkan sedikit sedikit aja nggak usah terburu-buru ya nanti biar nggak lecat kawatnya nah seperti ini nah seperti ini ya sudah hampir selesai nah ini sudah hampir semuanya nah ada satu cara lagi buat kalian yang kesulitan memakai bantuan kayu kita luruskan posisinya seperti ini nah ditarik ke bawah kita gunanya untuk meluruskan kawatnya ya ditarikkan kan nah seperti ini terus kita tekan nah sudah masuk semua sudah masuk semua tinggal kita tutup terus kita rapikan nah ini sudah masuk semua ini ditarik terus ini yang belum masuk bisa dirapikan sendiri ya kurang lebih caranya seperti itu terus ini kita tekan seperti ini nah nah hasilnya seperti ini sama kayak ini cuma beda ukuran kawatnya aja oke seperti itu ya dengan caranya saya memasukkan kawat oke kalau kalian suka bisa like video ini terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa ya ya